Ustadz Abdul Somad ikut angkat bicara terkait pondok pesantren Azaitun yang menjadi sorotan belakangan ini UAS mengultimatum pondok pesantren dengan bangunan megah tapi diduga terdapat aliran sesat di dalamnya Dikutip dari tribunews.com Ustadz Abdul Somad mengimbau agar berhati-hati dalam menyekolahkan anak agar tak mendapat ajaran aliran sesat Ustadz Abdul Somad kemudian menirukan lagu yang menurutnya memiliki arti salam yang biasa dilakukan oleh orang atau kaum tertentu Lagu tersebut merupakan lantunan yang biasa diajarkan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun kepada para muridnya Ustadz Abdul Somad bahkan menyarankan agar menangkap pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun yaitu Panji Gumilang Yang menurutnya merupakan antek kaum tertentu Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun 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 Terima kasih.